Intro Siapapun yang bakal terpilih menjadi Presiden pada 2024 harus melanjutkan program Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai Presiden Joko Widodo Begitu ditegaskan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo usai memimpin konsolidasi kader PDIP Sumatera Selatan di Gor Jakabaring, Kota Palembang Intro Siapapun nanti yang jadi Presiden ya harus menyelesaikan proyek Tol Trans Sumatera karena sebenarnya Trans Sumatera ini penting, interkoneksinya penting, ujar ganjar Intro Sejauh ini perkembangan proyek Tol Trans Sumatera yang dicanangkan Jokowi dari Lampung sampai Aceh itu sampai awal 2023 telah membentang sepanjang 1.064 km Ada pun rincian Tol Trans Sumatera yakni 465 km ruas tol konstruksi dan 599 km ruas tol operasi yang dibangun PT Utama Karya Intro Ganjar mengatakan pembangunan tol tersebut memiliki dampak besar tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi daerah saja tetapi juga kehidupan masyarakat bakal lebih mudah dan menempuh jarak efisien antar kabupaten dan kota Intro Tadi teman-teman DPRD Provinsi, beberapa bupati mereka menceritakan betapa pentingnya infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten kota ini Intro Itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan sentra-sentra yang ada jadi harus dituntaskan, tuturnya Intro Ganjar juga telah memproyeksi ruas tol yang nantinya akan menghubungkan industri-industri dapat mengarah pada sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat banyak memengaruhi kemajuan daerah di Trans Sumatera Ketika ini sudah bisa dikelola dengan baik maka exit tollnya harus mengarah pada sentra-sentra industri sentra-sentra pertumbuhan ekonomi itu harus sehingga gubernur, bupati, wali kota harus jemput bola jelasnya Intro Tak hanya itu sektor ekonomi mikro dan kerakyatan yang ada di Sumatera juga bakal ikut tumbuh subur ketika Trans Sumatera benar-benar telah rampung dibangun Intro Rest area UMKM terus energi yang harus disiapkan terus pendampingan dari pemerintah akses permodalan yang ada sehingga infrastruktur itu akan menggenerate pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat pungkasnya Intro Nah itulah informasi penegasan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo perihal tol Trans Sumatera Intro Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku Intro Sampai jumpa di informasi tol lainnya jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini terima kasih Intro 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 Intro